Eternal Secret King Season 116 Bab 1151, mengejutkan semuanya. Ketika Yulan mengetahui bahwa kultifator berjubah hijau yang menemaninya di sepanjang jalan adalah Dao Beng de Solate Martial, sepertinya ada penjelasan untuk banyak hal. Dao menjadi bela diri yang sunyi. Paragon tak tertandingi yang pernah mendominasi wilayah utara dan menekan Paragon yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan tempat nomor satu dari peringkat fenomena dan secara pribadi mengubur delapan murid tituler. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah yang diwaspadai oleh banyak sekte super dan bahkan menarik ahli leluhur setengah bela diri untuk menyerang. Dia adalah sosok nomor satu di darat Antian Huang yang menyebabkan langit dan bumi bergetar ketika dia menegakkan hati Dao-nya dan ingin mengubah nasib semua makhluk hidup. Semua orang yang hadir tahu bahwa Suzimo pernah terluka para oleh ahli leluhur setengah bela diri dan nyaris tidak selamat. Kekuatan tempurnya sangat berkurang dan dia bahkan mungkin telah jatuh dari kasih karunia dan tidak lagi mulia. Namun, pada saat itu, ketika dia muncul, banyak pembudidaya mengingat legenda ajaib de Solate Martial. Tidak ada yang bisa mengabaikan masa lalunya. Bela diri sunyi. Gelar Dao itu sendiri memiliki kekuatan yang mencekik dan tak terhentikan. Andalan melihat sekeliling. Beberapa tercengang, beberapa takut, beberapa ketakutan dan beberapa bersemangat. Meskipun para pembudidaya Dao-mit memiliki ekspresi yang berbeda, semua orang tetap diam. Bahkan angin pun seolah berhenti. Perhatian semua orang tertuju pada penampilan Dao-baing-win-flam dan Yuan-wu-shuang sebelumnya, dia juga tercengang. Tapi sekarang, penampilan Suzimo mendorong keterkejutan di hatinya hingga batasnya. Dia pernah berkata bahwa teladan sejati harus menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Paragon sejati bisa mengintimidasi segalanya. Dao menjadi bela diri yang sunyi. Beratnya kata-kata itu menyebabkan semua pembudidaya merasakan tekanan di mana-mana. Tiba-tiba, banyak pertanyaan melintas di benak Yulan. Selama beberapa hari terakhir, mereka bepergian bersama. Mengapa Desolaté Martial tidak menyerangnya? Apakah dia takut pada Paman Zheng? Atau karena kekuatan tempurnya menurun dan dia tidak percaya diri? Atau, ada alasan lain? Apa hubungan kematian dua penasihat kekaisaran dengan Desolaté Martial? Mungkinkah seperti yang dikatakan kedua pangeran itu, apakah dua penasihat kekaisaran dibunuh oleh Desolaté Martial? Di platform batu, Yuan-wu-shuang secara bertahap sadar. Bagaimanapun, dia adalah Daobeng nomor satu di wilayah utara dan juga merupakan teladan yang sulit didapat dalam seribu tahun. Dia tak terkalahkan, memiliki karakter yang kuat dan tidak pernah mengalami kekalahan sebelumnya, bagaimana mungkin seseorang seperti itu diintimidasi oleh gelar Dao. Desolaté Martial, untuk berpikir bahwa itu adalah kamu. Yuan-wu-shuang memiliki ekspresi tenang saat dia menghela nafas dengan lembut. Sayang sekali, saat tubuhmu dihancurkan dan lotus hijau penciptaan hancur, eramu telah berlalu. Petik 2. Banyak pembudidaya merasa lega ketika mendengar itu. Itu benar, Daobeng Desolaté Martial bukan lagi monster yang menjelma di masa lalu, apa yang harus ditakuti? Ketergantungan terbesar Desolaté Martial adalah kekuatan garis keturunannya. Sekarang dia telah merekonstruksi tubuhnya dan kehilangan Divine Phoenix Bone-nya, kartu truf apa yang tersisa? Desolaté Martial, kamu datang pada waktu yang tepat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Anda berjuang untuk buah Vermillion di reruntuhan kian besar dan membunuh seorang teladan dari sekte kami. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyelesaikan skor ini. Di pilar batu, Daob menjadi 100 hantu dari sekte hantu yin berdiri perlahan dan menatap su zimo dengan ekspresi gelap. Daob menjadi matahari terik dari salah satu dari 10 sekte atas, lembah Blaze Columbus, tiba-tiba terbakar dan berkata dengan suara yang dalam, kamu membunuh banyak murid sekteku dalam pertempuran reruntuhan kian besar. Sudah waktunya bagimu untuk membayar dengan nyawamu. Daob menjadi zimu dari sekte pedang penusuk surga, salah satu pedang kembar wilayah utara, tiba-tiba berkata dengan tatapan tajam, di reruntuhan kian besar, Anda membunuh seorang teladan dari sekte kami. Aku sudah lama ingin memuji pedang hijau setinggi tiga kakiku padamu. Itu hanya komentar biasa. Jika itu 10 tahun yang lalu, mana dari Paragon yang hadir yang berani menantang su zimo? Tapi sekarang, satu demi satu, Paragon menonjol dan memelototi su zimo dengan ekspresi tidak ramah dan aura pembunuh sambil melontarkan berbagai alasan. Kenyataannya, teladan sekte pedang penusuk surgawi tidak mati di tangan su zimo. Sebaliknya, dia dibunuh oleh Dugu Jian. Namun, pada saat itu, kesalahan sepenuhnya ada pada su zimo. Yuan Wu Shuang mengendarai singa emas murni dan tersenyum acuh-ta'acuh dengan tatapan mengejek di matanya. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa dan Daobeng desolate marsial sudah kewalahan. Daobeng Winflame berdiri perlahan juga dan berkata dengan tegas, bela diri yang sunyi, kamu seharusnya tidak datang. Kamu ingin menyerang juga? Su zimo bertanya sambil tersenyum. Daobeng gelas mati di tanganmu. Jika aku membunuhmu, aku akan menjadi murid tituler generasi ini dari Istana Kaca. Suara Daobeng Winflame membawa sedikit niat membunuh. Kerumunan berada dalam hirup pikuk. Situasi berubah dengan cepat, Su zimo telah menjadi target semua orang. Di keramaian, Paman Zheng menghela nafas lega. Putri, kamu bisa tenang sekarang. Paman Zheng berbisik, bela diri sunyi ini sombong dan angkuh. Dia tidak tahu bagaimana menilai situasi. Bahkan tanpa anda masuk, Paragon ini akan membunuhnya. Iya. Yulan menjawab dengan bingung. Dia seharusnya senang bahwa hambatan terbesar menuju pemulihan dinastinya akan segera disingkirkan. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak merasa bahagia seperti yang dia bayangkan ketika dia melihat ini. Ada banyak dewa Dao karakteristik Dharma di pertemuan Dao. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menonjol. Mereka hanya berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka dan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka sangat menyadari berapa banyak sosok perkasa tubuh bersama yang menyerang lembah pemakaman naga 10 tahun yang lalu. Dao Beng Desolate Marsial memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Selanjutnya, Patriark pernah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan di alam kultivasi yang sama. Namun, jika ada ahli dari sekte manapun yang mencoba membunuh Desolate Marsial melintasi alam kultivasi utama lagi, Patriark itu akan membalas dendam. Kami hanya harus menonton dari pinggir. Dao Lord Muyu adalah seorang ahli karakteristik Dharma dari keluarga Bangsawan Duanmu. Dao Lord Bailing, seorang ahli karakteristik Dharma dari keluarga Bangsawan Ouyang, tersenyum acuh-ta'acuh. Betul sekali. Dengan begitu banyak paragon Void Reversion berkumpul di sini, Desolate Marsial pasti akan mati hari ini. Bagi mereka semua, terlepas dari kenyataan bahwa ada paragon yang tiada taranya seperti Yuen Wushuang dan Dao Bailing Wind Flame. Bahkan jika semua orang bergiliran melawan Suzimo, Suzimo akan kelelahan sampai mati. Di Platform Batu menghadapi niat membunuh dari banyak paragon Void Reversion, ekspresi Suzimo tenang saat dia berkata perlahan, saya di sini hari ini untuk mencari Yuen Wushuang. Yang terbaik bagi mereka yang tidak terlibat untuk tidak ikut campur. Petik 2. Pernyataannya benar-benar pengingat dari niat baik. Dia hanya memiliki dua motif untuk datang ke pertemuan Dao wilayah utara, Yuen Wushuang dan Dao menjadi Suanyu dari Istana Kaca. Namun, beberapa orang acuh-ta'acuh terhadap pengingat Suzimo. Desolate Marsial, ini adalah pertemuan Dao wilayah utara. Kamu tidak boleh sombong di sini. A Void Reversion menonjol dan melangkah ke arah Suzimo. Matanya seolah menyulap matahari, bulan, dan bintang dengan aura yang mengejutkan. Ini Dao menjadi Stellar Cloud dari Stellar Luna Sekte. Saya mendengar bahwa Dao being Stellar Cloud baru berusia 100 tahun. Dia sudah berada di ranah Void Reversion di usia yang begitu muda dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Beberapa pembudidaya berbisik. Di peron batu, Suzimo berdiri tanpa bergerak bahkan tanpa melihat Dao being Stellar Cloud. Dao being Stellar Cloud merasa bahwa dia sedang dipandang rendah dan sangat marah. Bahkan tanpa menguji air, dia segera melepaskan skill rahasia Stellar Luna Sekte. Dia ingin melepaskan gerakan membunuhnya dan tidak memberi Suzimo kesempatan untuk bereaksi. Pembunuhan Satu Pukulan Keterampilan rahasia telah terbentuk di depan Dao being Stellar Cloud. Bintang Raksasa Kuno berputar perlahan dan dihancurkan dengan aura yang kuat. Saat itu, Nian Ki berbalik perlahan. Bab 1152 menghadap ke level yang sama. Bintang Raksasa yang memancarkan aura buas tiba dengan ledakan. Nian Ki melangkah maju dan tidak menggunakan seni Dharma apapun. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan ki darahnya meledak dengan cahaya kemasan. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Di hadapan bintang ini, tinju Nian Ki sama tidak pentingnya dengan setitik debu. Namun, ketika setitik debu itu bertabrakan dengan bintang Raksasa itu, sebuah ledakan yang menggetarkan dan memekatkan telinga terdengar. Ledakan. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah. Nian Ki tidak mundur selangkahpun saat rambut emasnya berkibar. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, suara retak yang menakutkan bisa terdengar di medan perang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan muncul di permukaan bintang Raksasa dan menyebar dengan cepat. Itu memenuhi seluruh bintang. Bang! Segera setelah itu, bintang itu meledak dan banyak batu yang terbentuk dari kekuatan Dharma terbang kemana-mana, menyebabkan debu mengepul. Darah terkuras dari wajah Daobeng Stellar Cloud setelah dia menerima cedera yang begitu serius. Seluruh tubuhnya bergidik dan dia terbang mundur, memuntahkan setegup darah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyerang tuan mudaku? Nian Ki memandang Daobeng Stellar Cloud yang tergeletak di tanah dengan ekspresi putus asa dan mengejek dengan dingin. Pada saat itu, perhatian semua orang terfokus pada gadis berambut emas. Sebelumnya, penampilan Suzimo dan gelarnya sebagai desolate marsial mengejutkan semua orang. Hampir tidak ada yang memperhatikan dua orang dan satu binatang di sampingnya. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari bahwa gadis ini juga tidak bisa dianggap enteng. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa wanita muda yang cantik dan kuat seperti itu tampaknya adalah pelayan desolate marsial. Andalan tercengang. Gadis mungil yang tampak tidak berbahaya dan bepergian bersama dengan mereka ini sebenarnya telah melepaskan kekuatan yang mengerikan. Paragon Stellar Luna Sekte bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Nian Qi. Garis keturunan ras dewa mengalir melalui tubuh Nian Qi. Terlepas dari beberapa paragon teratas dan inkarnasi monster, Nian Qi dapat menyapu hampir semua orang dari alam kultivasi yang sama. Tidak buruk, tidak buruk. Yuan Wu Shuang memiliki ekspresi tenang saat dia berkata sambil tersenyum, Singa kecil, dua pembantu yang kamu temukan agak kuat. Yuan, aku akan mengakui bahwa itu karena aku tidak cukup terampil sehingga kakiku lumpuh olehmu. Singa emas menggertakkan giginya. Selama kamu mengembalikan keke kepadaku, kami akan pergi sekarang. Tentu. Yuan Wu Shuang menganggup dengan tatapan mengejek. Berlututlah dan mohon padaku. Hahaha. Setan iblis benar-benar datang ke pertemuan Dao wilayah utara kami untuk menegosiasikan persyaratan dengan makhluk Dao nomor satu dari wilayah utara. Sungguh lelucon. Suara tawa yang memekakkan telinga terdengar dari kerumunan. Tatapan Night Spirit menjadi dingin. Nian Qi juga melotot dengan marah. Ekspresi singa emas berubah ganas dan matanya menunjukkan ekspresi perjuangan. Setelah hening sejenak, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan terpincang-pincang keluar. Singa? Jangan. Singa emas murni tidak tahan melihat ini. Namun, saat dia membuka mulutnya, Yuan Wu Shuang menyegel kata-katanya dengan satu pikiran. Dia sudah menandatangani sumpah darah dengan Yuan Wu Shuang. Dia bisa membunuh singa emas murni dengan satu pikiran. Senyum di mata Yuan Wu Shuang semakin kuat ketika dia melihat tindakan singa emas. Kamu mungkin salah paham. Saya tidak hanya mengacu pada Anda. Kalian berempat harus berlutut dan memohon padaku. Tawa di kerumunan secara bertahap meredah. Semua orang merasa jantung mereka berdetak kencang. Seolah-olah badai akan turun. Bukan apa-apa untuk membuat binatang iblis berlutut. Namun, niat Yuan Wu Shuang adalah agar Dao Bein Desolate Martial berlutut di depannya juga. Sepuluh tahun yang lalu, bahkan Dewa Dao Karakteristik Dharma tidak akan berani membuat permintaan seperti itu di depan Dao Bein Desolate Martial, apalagi Void Reversions. Baik sekali, sejak saya menjadi terkenal, tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti itu. Petik 2. Su Zimo menatap Yuan Wu Shuang dengan dingin dan mengangguk. Kamu yang pertama. Nih. Su Zimo tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara sansekerta. Pada saat yang sama, telapak tangan emas raksasa muncul di samping Yuan Wu Shuang dan mencengkramnya dengan kejam. Mengenakan biaya. Yuan Wu Shuang menghendaki singa emas murni untuk membawanya dan menyerang Su Zimo. Tidak mungkin singa emas murni bisa mengkhianatinya karena dia menandatangani sumpah darah dengannya. Namun, pada saat itu, singa emas murni berdiri tak bergerak di tempat meskipun berisiko melanggar sumpah darah, yang akan mengakibatkan kematian karena aliran darah terbalik. Binatang, beraninya kamu. Yuan Wu Shuang sangat marah. Bu. Saat itu, suara sansekerta kedua turun. Segel penakluk setan. Om. Suara sansekerta ketiga. Segel penekan iblis. Tiga segel dharma dan tiga suara sansekerta bergema di seluruh dunia saat mereka menyelimuti tubuh Yuan Wu Shuang dan melepaskan serangan yang mencekik. Awalnya, Yuan Wu Shuang ingin menggunakan kesadarannya untuk membunuh singa emas murni. Namun, melawan serangan seperti itu, dia akan mati jika dia terganggu sejenak. Dikombinasikan dengan daming sutra, kekuatan ofensif dari tiga daming dharmik sil setelah mencapai batasnya. Yuan Wu Shuang tidak berani gegabuh. Melompat, dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan berteriak, tebasan dewa angin yin. Serangkaian sinar pedang tajam yang terkondensasi dari kekuatan dharma meledak dari tubuhnya. Mereka membutakan dan membelah tiga telapak tangan emas yang mendekatinya. Merusak. Yuan Wu Shuang meraum dan menarik kapak raksasa dari tas penyimpanannya sebelum menebas dengan kejam. Ledakan. Telapak tangan budak emas hancur menjadi bintik cahaya kemasan. Tepat ketika Yuan Wu Shuang hendak bergerak, serangan Suzimo turun sekali lagi seperti badai yang sangat deras, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Chi. Pedang ki yang tak tertandingi meledak, menciptakan hamparan putih yang luas. Bintang-bintang memenuhi langit di atas cakrawala dengan cara yang kacau. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Pedang pembunuh surga ki. Ini adalah gerakan membunuh yang paling menakutkan di antara banyak seni Dharma Suzimo. Dengan kultivasinya saat ini, dia bisa menebas tiga pedang ki secara berurutan. Namun, Suzimo tidak melepaskan semuanya sekaligus. Kekuatan membunuh dari tiga pedang ki terlalu menakutkan. Dia khawatir dia akan segera membunuh Yuan Wu Shuang. Yuan Wu Shuang telah menandatangani sumpah darah dengan singa emas murni. Jika Suzimo membunuhnya secara langsung, roh esensi singa emas murni akan terluka parah juga. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia membunuh Yuan Wu Shuang secara langsung, dia mungkin tidak dapat membebaskan singa emas dari iblis mentalnya. Semua orang terkejut ketika Heaven Slying Swat Ki muncul. Belum lagi Void Reversion yang hadir, bahkan banyak download karakteristik Dharma terkejut dan tampak waspada. Bahkan mereka merasa terancam dengan ketajaman pedang ki. Sungguh pedang ki yang menakutkan. Untuk berpikir bahwa seni Dharma Desolate Marsial akan sangat menakutkan. Huff! Tiba-tiba, seorang kultifator mencibir, kalian semua berpikir bahwa kekuatan tempur Desolate Marsial telah menurun secara signifikan setelah kehilangan tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang kalian mungkin tidak tahu. Petik 2 Apa? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Kultifator itu berkata dengan suara yang dalam, kembali di pertempuran Dao Inheritance Ground, fisik dan garis keturunan Desolate Marsial sama-sama ditekan karena dia memiliki darah iblis yang mengalir melaluinya serta Divine Phoenix Bond pada dirinya. Sepuluh tahun yang lalu, pembudidaya ini telah memasuki tanah warisan Dao dan menyaksikan pertempuran besar itu secara pribadi. Apa artinya? Para pembudidaya di samping masih tidak mengerti. Kultifator berkata perlahan, ini berarti bahwa ketika Desolate Marsial membunuh delapan murid tituler, dia tidak menggunakan fisik atau garis keturunannya sama sekali. Kalian mengira fisik dan garis keturunannya kuat dan dia tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, kalian tidak tahu bahwa seni Darmic Desolate Marsial begitu kuat sehingga mereka dapat memandang rendah orang-orang dari alam kultifasi yang sama dan menghancurkan segalanya. Bab 1153, Kemarahan Guntur Yuan Wushuang mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Saat dia menyerbu ke depan, penglihatannya diselimuti oleh cahaya yang menyelaukan. Aura yang sangat tajam melonjak. Sebelum ketajamannya turun, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah menjadi dua. Ah! Yuan Wushuang mengangkat kepalanya dan melolong saat ki darah di tubuhnya meledak. Garis darahnya bergemuruh dan melonjak. Ki darahnya bersemangat. Itu hanya selangkah lebih rendah dari level darah tsunami dan juga dianggap tingkat atas. Yuan Wushuang mencengkram kapak raksasanya dengan erat dan melepaskan ki darahnya. Kekuatan Dharma melonjak di dalam tubuhnya saat rambut hitamnya menari. Menyipitkan matanya, dia menebas ke arah pedang ki yang masuk. Heaven Slying Sword Ki telah mengeluarkan semua kekuatannya. Saat itu, Su Zemo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan gunung abu-abu gelap darinya, melemparkannya ke arah Yuan Wushuang. Itu adalah harta karun unik kuno, Gunung Magnet Mistik. Ketika dia mengeluarkan Mistik Magnet Mountain, itu hanya seukuran tangan dan dapat ditopang oleh satu telapak tangan. Namun, saat Su Zemo menyuntikkan kekuatan Dharma, Gunung Magnet Mistik mengembang melawan angin dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gunung. Semakin besar Gunung Mistik Magnet, semakin kuat kekuatan magnet yang dipancarkannya. Mengingat kultifasi Su Zemo saat ini, dia bisa menaikkan Gunung Magnet Mistik hingga 100 kaki dengan kekuatan penuhnya. Meskipun jauh dari puncak gunung yang sebenarnya, penurunan tiba-tiba dari gunung setinggi 100 kaki itu cukup mengejutkan. Awalnya, kapak raksasa yang Yuan Wushuang gunakan bisa saja mengenai Heaven Slying Sword Ki. Namun, karena munculnya Mistik Magnet Mountain, ia melepaskan gaya magnet yang kuat dan menarik kapak raksasanya menjauh dari lintasan aslinya. Kidarah Yuan Wushuang kuat dan bahkan dengan hisapan gunung magnet mistik, dia masih bisa menjaga keseimbangannya. Namun, kapak raksasa di tangannya sedikit bergeser dan nyaris tidak melewatkan Heaven Slying Sword Ki yang masuk. Meskipun tampak seperti perbedaan lebar rambut, itu sudah cukup untuk menentukan hasil dari pertempuran ini. Ekspresi Yuan Wushuang berubah. Dalam sekejap, dia membuat keputusan terbaik. Dia meninggalkan kapak raksasa di tangannya. Kapak raksasa itu adalah senjata darmik takdirnya dan bisa melepaskan kekuatan penghancur yang sangat besar di tangannya. Namun, di bawah selubung gunung magnet mistik, senjata darmik takdirnya menjadi beban. Dia juga tidak bisa menyanyiakan upaya apapun untuk bertahan melawan Heaven Slying Sword Ki. Dengan satu pemikiran, Yuan Wushuang mengubah kapak raksasa itu menjadi aliran cahaya dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia menyulap segel tangan dengan tangan kirinya dan mengeluarkan beberapa jimat dari tas penyimpanannya dengan tangan kanannya, merobeknya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Serangkaian penghalang pertahanan terbentuk di depannya dalam upaya untuk bertahan melawan ketajaman Heaven Slying Sword Ki. Uff, uff, uff. Namun, di hadapan Heaven Slying Sword Ki, jimat itu seperti potongan kertas yang ditusuk satu demi satu. Cermin Dharma 6 Trigram. Dengan penundaan itu, seni Dharma Yuan Wushuang sudah terbentuk. Sebuah cermin bundar emas murni muncul di telapak tangannya. Pola misterius terukir di atasnya dan berputar terus-menerus, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Serangkaian pertukaran menunjukkan kekuatan tempur Yuan Wushuang yang luar biasa, bakat yang tajam, dan teknik yang brilian. Dia memang layak disebut sebagai Daobeng nomor satu di wilayah utara. Namun, kebangkitan Yuan Wushuang terlalu singkat. Paling-paling, itu hanya 10 tahun. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Delapan murid tituler, pengembalian foi terkuat dari darat Antian Huang, dibunuh oleh Suzimo di tanah warisan Dao. Alasan mengapa Yuan Wushuang bisa bangkit adalah karena Daobeing Glass mati di tangan Suzimo. Dengan kata lain, jika Daobeing Glass masih ada, Yuan Wushuang mungkin tidak akan menonjol. Namun, setelah 10 tahun, Suzimo, yang pernah membunuh delapan murid tituler di tanah warisan Dao, menjadi lebih kuat dan kekuatan membunuh dari Heaven Slying Suat Ki bahkan lebih besar. DENTANG Pedang pembunuh surga Ki menerobos tiga penghalang pertahanan dan menghantam pusat cermin Dharma 6 Trigram. RETAKAN 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 Disertai dengan suara RETAKAN, RETAKAN muncul di cermin Dharma 6 Trigram, seluruh cermin tertutup dalam sekejap mata. Ekspresi Yuan Wushuang berubah. Kekuatan membunuh dari pedang Ki itu terlalu kuat dan itu menembus tiga jimat pertahanannya dan seni Dharma pertahanan. Namun, ketajaman yang tersisa tidak berhenti. Tidak perlu lagi, dua pedang Ki berturut-turut bisa membunuhnya di sini. Yuan Wushuang merasakan tekanan besar yang mencekiknya. Seolah-olah semua metodenya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Desolate Martial. Desolate Martial memiliki tubuh yang direkonstruksi dan kekuatan garis keturunan tubuhnya jelas merupakan kelemahan. Yuan Wushuang ingin menutup jarak dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Su Zimo segera, tetapi dia tidak bisa. Uff! Pedang Ki menembus cermin Dharma 6 trigram. Yuan Wushuang ingin berhenti dan menghindar tetapi sudah terlambat. Uff! Kilatan darah muncul. Telapak tangan Yuan Wushuang ditusuk oleh Heaven Slying Swatki. Kekuatan membunuh di dalam pedang Ki menyebar di sepanjang luka dengan cepat dan menghancurkan semua kekuatan hidup di telapak tangan. Di permukaan, telapak tangan Yuan Wushuang hanya ditusuk dengan lubang berdarah. Namun, dalam sekejap mata, meridian dan pembuluh darah di telapak tangan terputus dan kekuatan hidup di dalamnya dihancurkan oleh Heaven Slying Swatki. Telapak tangan itu sudah lumpuh. Pedang Ki tidak berhenti dan menusuk ke arah dada Yuan Wushuang. Dentang! Pedang Ki mendarat di baju besinya dan menembakkan cahaya api sebelum menghilang. Para pembudidaya tercengang. Sepanjang seluruh proses, semua orang sangat gugup sehingga mereka lupa bernapas. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat pedang Ki menghilang. Bahkan para pengamat bisa merasakan tekanan seperti itu terhadap Heaven Slying Swatki, apalagi Yuan Wushuang yang diselimuti olehnya. Beberapa tetes keringat sudah muncul di dahinya. Armornya juga merupakan senjata Daobeing Darmik bawaan. Namun, pedang Ki yang tersisa masih meninggalkan bekas putih bersih di armornya. Jika bukan karena perlindungan baju besi, dia akan dikalahkan dan terluka parah oleh pedang Ki. Yuan Wushuang baru saja lolos dari bencana dan sedikit lega. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Zemo tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Pada saat yang sama ketika Ki pedang menghilang dari cermin Dharma 63 gram, Su Zemo menyerbu ke depan dan mengulurkan lengannya, menunjuk ke Yuan Wushuang sambil berteriak, Bunuh. Bunuh petir. Keterampilan rahasia domain suara dirilis. Jika itu adalah pertempuran normal, kidarah dan tubuh Yuan Wushuang mungkin tidak terpengaruh oleh tunder celap kil. Namun, pada saat itu, dia berada dalam kondisi paling santai ketika dia tiba-tiba diserang oleh tunder celap kil. Seluruh tubuhnya gemetar dan pikirannya menjadi kosong. Saat tunder celap kil turun, petir raksasa turun dari atas kepalanya. Itu melengkung dan melingkar dengan kilat saat mengenai kepala Yuan Wushuang. Jepret. Suara petir terdengar. Manual guntur ungu dan manual guntur hijau digabungkan untuk membentuk bagian penyempurnaan roh void besar. Ini adalah salah satu seni Dharma, Fury of Thunder. Armor Yuan Wushuang bisa bertahan melawan ketajaman senjata Dharma, tapi tidak bisa bertahan melawan dampak Fury of Thunder. Tunder celap kil dan Fury of Thunder turun pada saat yang sama dan Yuan Wushuang menjadi bodoh. Asap hijau mengepul dari tubuhnya dan rambutnya digulung saat dia berdiri tak bergerak dengan tatapan tumpul. Bab 1154, kesempatan yang diberikan Tuhan. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di samping Yuan Wushuang. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil roh esensi yang terakhir dan memadatkannya di telapak tangannya. Kemenangan telah diputuskan. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Dari saat Su Zimo menyerang hingga akhir pertempuran, dia hanya menghela nafas. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir dalam waktu sesingkat itu. Keberadaan Dao nomor satu di wilayah utara hampir tidak menimbulkan perlawanan terhadap Su Zimo dan roh esensinya ditangkap. Serangkaian serangan Su Zimo adalah seni Dharma terbaik di antara Tao Abadi dan Buddha. Sudah luar biasa bagi Yuan Wushuang untuk dapat membebaskan diri dari serangan tiga segel Dharmic Daming dan bertahan melawan ketajaman Ki Pedang Pembunuh Surga. Jika itu adalah teladan lain, mereka bahkan mungkin tidak dapat bertahan melawan tiga segel Dharmic Daming. Ketika Yulan melihat itu, dia memiliki ekspresi yang bertentangan dan jantungnya berdetak kencang. Mungkin tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Alasan mengapa dia datang kali ini adalah untuk meminta Yuan Wushuang mengambil tindakan untuk menekan Desolate Marsial. Namun, dia tidak menyangka bahwa roh esensi Yuan Wushuang akan ditangkap oleh Desolate Marsial dalam selusin nafas. Itu benar-benar konyol. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa Dao Beng Desolate Marsial yang ingin dia tekan adalah Su Zimo yang bepergian bersamanya. Pak Man Zheng menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut, Putri, sepertinya kamu benar saat itu. Orang ini memang tidak sederhana. Petik 2. Yulan tersenyum pahit tanpa mengatakan apapun. Kesan pertamanya tentang Su Zimo adalah bahwa dia spesial dan tidak sederhana. Itulah alasan mengapa dia mengundangnya untuk berteman dengannya. Namun, dia tidak menyangka orang ini begitu istimewa. Seluruh pertempuran berakhir terlalu cepat. Bahkan banyak Dewa Dao karakteristik Dharma tidak dapat bereaksi tepat waktu, apalagi pembalikan kekosongan hadir. Bela diri sunyi, berhenti. Karakteristik Dharma dari klan Yuan berdiri dan mengerutkan kening, berkata dengan suara yang dalam, Bela diri sunyi, ini adalah pertemuan Dao wilayah utara. Semua orang di sini untuk berdebat dan bertukar petunjuk. Kamu tidak bisa bertarung sampai mati. Betul sekali. Dao Lord Muyu dari keluarga bangsawan Duanmu menganggup dan menyatakan, Bela diri yang sunyi, hasilnya telah diputuskan. Lepaskan dia. Kita tidak bisa bertarung sampai mati. Suzimo mencibir dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, saya datang ke pertemuan Dao wilayah utara untuk menyelesaikan masalah dengannya. Aku seharusnya melepaskannya hanya karena kau menginginkanku. Saat ini, esensi spirit Yuan Wu Shuang ada di telapak tangan Suzimo. Suzimo bisa membunuh Yuan Wu Shuang dengan satu pikiran. Bahkan jika Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir ingin menyelamatkannya, mereka harus berhati-hati. Desolate marsial, ayo buat kesepakatan. Yuan Wu Shuang menilai situasinya. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membunuhku, roh esensi dari singa emas murni itu akan terluka parah juga. Bagaimana kalau aku melanggar sumpah darahku dengannya dan kamu melepaskanku? Jantung singa emas berdetak kencang dan dia ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Selama kekebisa keluar dari ini tanpa cedera, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri, apalagi menyelamatkan Yuan Wu Shuang. Meskipun kakinya patah oleh Yuan Wu Shuang, selama kekebaik-baik saja, penderitaannya bukanlah apa-apa. Namun, sekarang Suzimo mengendalikan situasi, dia tidak bisa berkata banyak dan hanya menatap singa emas murni dengan ekspresi khawatir. Baik. Tampaknya merasakan niat singa emas, Suzimo merenung sejenak sebelum mengangguk. Lepaskan sumpah darah dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Itu tidak akan berhasil. Anda harus membuat sumpah dao. Bagaimana jika Anda mengingkari kata-kata Anda? Yuan Wu Shuang masih khawatir. Jika saya mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan hidup Anda, saya tidak akan membunuh Anda. Ekspresi Suzimo menjadi dingin saat dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan meremas esensi spirit Yuan Wu Shuang, berkata dengan dingin, jangan memaksakan keberuntunganmu. Baik. Merasakan niat membunuh di hati Suzimo, Yuan Wu Shuang tidak berani menuntut lagi. Dia melantunkan sutra mental dan setetes darah jiwa melayang keluar dari kesadarannya. Itu tampak seperti singa dan memancarkan ki iblis samar saat terbang menuju singa emas murni. Singa emas murni bergegas maju dengan penuh semangat. Saat setetes darah jiwa kembali ke tubuhnya, dia bergidik dan belenggu tak terlihat yang awalnya menutupi tubuhnya tiba-tiba terlepas. Dia sangat gembira dan meraung ke langit, menyerbu ke arah singa emas. Sembilan tahun kemudian, mereka akhirnya bersatu kembali. Dahi mereka saling menempel erat. Kedua singa itu tidak bergerak atau mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya saling memandang dengan penuh kasih sayang dengan air mata berkilauan di mata mereka. Banyak pembudidaya tersentuh ketika mereka melihat itu. Meskipun mereka hanya dua binatang iblis, banyak pembudidaya bisa merasakan kegembiraan dan rasa syukur dari reuni mereka pada saat itu. Semua makhluk hidup memiliki roh dan emosi. Itu sama untuk iblis. Nian Ki tersenyum. Bahkan mata Night Spirit bersinar dengan kelembutan yang tak terlihat. Desolate marsial, lepaskan aku. Yuan Wu Shuang berteriak. Su Zimo melepaskan cengkramannya. Esens Spirit Yuan Wu Shuang berubah menjadi aliran cahaya dan langsung memasuki gelabelannya, kembali ke kesadarannya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kemarahan dan kebencian yang tak berujung melonjak di hatinya. Sebelum ini, dia adalah Daobeing nomor satu di wilayah utara dan reputasinya telah mencapai puncaknya, tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang bisa menandinginya. Namun, hanya dalam selusin nafas, semua kemuliaan dan masa lalunya dihancurkan oleh pembudidaya berjubah hijau di depannya. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini pergi begitu saja. Yuan Wu Shuang sedikit menundukkan kepalanya dan melirik Su Zimo yang berdiri tidak jauh darinya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Sebelumnya, dia ingin melawan Su Zimo dalam pertarungan jarak dekat tetapi tidak berhasil. Tapi sekarang, mereka hanya berjarak satu lengan. Bukankah ini kesempatan yang diberikan dewa? Jika dia tiba-tiba menyerang dan membunuh Daobeing desolate marsial di sini, tidak masalah bahkan jika dia dikalahkan sebelumnya. Meskipun metode ini tidak terhormat, semuanya sepadan selama itu bisa membunuh Daobeing desolate marsial. Reputasinya tidak akan berkurang. Sebaliknya, itu akan meningkat. Saat pikiran itu melintas di benaknya, dia tidak bisa lagi menahannya dan itu tumbuh dengan cepat. Yuan Wu Shuang merasakan jantungnya berdebar kencang. Stabil. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya. Dia menolak untuk melihat Su Zimo, takut dia akan memperingatkan yang terakhir dan gagal. Membunuh. Tiba-tiba. Tanpa peringatan apapun, Yuan Wu Shuang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bersinar dengan kilatan dingin saat dia meraum dan menerjang ke arah Su Zimo. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, jantungnya berdetak kencang. Tanpa sadar, Su Zimo sudah berbalik dan menatapnya dengan senyum palsu. Sepasang mata yang dalam itu sepertinya telah melihat semua pikirannya. Tidak baik. Yuan Wu Shuang terkejut. Dia sudah siap. Saat itu, mata Su Zimo bersinar dengan kilatan setan. Pupil matanya gelap gulita seolah-olah mereka memancarkan kekuatan iblis yang aneh. Yuan Wu Shuang tercengang. Dia bertukar pandang dengan sepasang mata iblis dan merasa sedikit linglung. Teknik gerakan, kecepatan, dan aksinya menjadi lamban. Namun, Yuan Wu Shuang bangun tak lama. Teknik mata. Jantungnya berdegup kencang dan menunjukkan kelemahan. Teknik mata Su Zimo telah memanfaatkannya dan mempengaruhi pikirannya. Hati Yuan Wu Shuang tenggelam secara bertahap. Meskipun dia bangun dengan cepat dan hanya linglung untuk sesaat, itu sudah cukup untuk lawan level Desolate Martial. Sebuah telapak tangan sudah muncul di atas kepalanya. Itu adalah telapak tangan Desolate Martial. Bab 1155, mata ganti mata. Perubahan ini terjadi lebih cepat. Dengan satu kesalahan, pertempuran berakhir. Yuan Wu Shuang berdiri tak bergerak di depan Daobeing Desolate Martial dengan wajah pucat. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, orang masih bisa melihat kepanikan di matanya. Telapak tangan Daobeing Desolate Martial berada tepat di atas kepala Yuan Wu Shuang. Selama dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Yuan Wu Shuang akan mati tanpa kesempatan roh esensinya meninggalkan tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak kenapa Daobeing Desolate Martial berada tepat di atas kepala Yuan Wu Shuang? Banyak kultifator bingung dan tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi dalam waktu singkat itu. Seorang kultifator terdiam. Sebelumnya, Yuan Wu Shuang tiba-tiba menyerang Daobeing Desolate Martial, tapi kultifator berhenti dan sedikit mengernyit, kebingungan melintas di matanya. Apa yang terjadi? Berbicara. Seseorang mendesak dengan tidak sabar. Kultifator tidak punya pilihan selain melanjutkan, namun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat kritis itu, Yuan Wu Shuang linglung sejenak dan bahkan teknik gerakannya berhenti sebentar. Petik 2. Itu adalah jeda sesaat yang memungkinkan Daobeing Desolate Martial untuk mengambil inisiatif dan menaklukkannya terlebih dahulu. Para pembudidaya tercengang. Waktu baru saja berlalu tetapi Daobeing nomor 1 di wilayah utara ditundukkan oleh Desolate Martial sekali lagi. Sepertinya kali ini lebih pendek. Mungkinkah Yuan Wu Shuang sangat tidak berguna sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu napas pun melawan Desolate Martial. Ketidakpercayaan memenuhi mata para pembudidaya. Paman Zeng, apa yang terjadi barusan? Andalan tidak bisa tidak bertanya. Dia telah memperhatikan dua orang di medan perang sepanjang waktu, tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada saat mereka bertukar pukulan. Seolah-olah Yuan Wu Shuang tiba-tiba kehilangan jiwanya dan ditangkap. Paman Zeng berkata dengan suara yang dalam, ini adalah teknik mata. Yuan Wu Shuang adalah orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pikirannya terguncang dan sebuah celah muncul, jadi dia dipengaruhi oleh teknik mata Desolate Martial, menghasilkan hasil saat ini. Bela diri Desolate ini bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Paman Zeng mengeluh. Dia benar, apa yang Suzimo lepaskan adalah mata iblis surgawi dari sutra benih iblis hati Dao yang dapat mempengaruhi pikiran seorang kultifator. Agar adil, sudah jarang bagi Yuan Wu Shuang untuk dapat membebaskan diri dari kekuatan mata iblis surgawi dan mendapatkan kembali kesadarannya. Teknik iblis Suzimo sangat kuat. Itu karena ingatannya berisi wawasan kultifasi dan pemahaman leluhur setengah bela diri dari sekte iblis. Desolate Martial, apa yang kamu coba lakukan? Dao Lord karakteristik Dharma dari klan Yuan baru saja duduk ketika dia berdiri lagi dan berteriak dengan ekspresi gelap. Suzimo tanpa ekspresi saat dia menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu padaku. Anda harus bertanya padanya apa yang dia inginkan. Petik 2 Desolate Martial, kamu tidak bisa membunuhku. Yuan Wu Shuang tidak berani bertindak sembarangan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Kamu berjanji padaku sebelumnya. Kamu adalah Dao Beng Desolate Martial dan kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Tapi, aku sudah menyelamatkanmu sekali sebelumnya. Kau lah yang tidak menghargai kesempatan itu, kata Suzimo dingin. Hati Yuan Wu Shuang dipenuhi rasa takut. Suzimo benar. Transaksi mereka sebelumnya selesai. Dia melepaskan sumpah darah dan Suzimo menyelamatkan hidupnya. Namun, dialah yang menanyakan situasi saat ini. Desolate Martial, kamu tidak bisa membunuhku. Yuan Wu Shuang mengambil nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, Jika Anda berani membunuh saya, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dapat meninggalkan Kian Heaven City. Oh. Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia beringsut lebih dekat ke Yuan Wu Shuang dan bertanya dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mencubit bagian atas kepala Yuan Wu Shuang. Kekuatan besar menyebabkan kepala yang terakhir sedikit runtuh. Tengkorak itu mengeluarkan suara yang menakutkan, seolah-olah akan meledak saat berikutnya. Yuan Wu Shuang basah kuyuk karena rasa sakit yang hebat dan hampir pingsan. Tepat saat dia akan jatuh, Suzimo melepaskan cengkeramannya dan perasaan mati yang menyesakkan menghilang sekali lagi. Yuan Wu Shuang terengah-engah dengan ketakutan yang tersisa saat dia melihat pembudidaya halus di depannya seolah-olah dia sedang melihat iblis. Membunuhmu berarti melepaskanmu terlalu mudah. Menggeser telapak tangannya ke bawah, Suzimo menepuk pipi Yuan Wu Shuang dan berkata dengan dingin, aku masih punya hutang untuk diselesaikan denganmu. Hati Yuan Wu Shuang tenggelam. Suzimo melanjutkan, Singa itu adalah saudaraku dan kamu mematahkan kakinya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu inginkan? Yuan Wu Shuang bertanya dengan kepalan tangan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Suzimo berkata perlahan, kamu mematahkan salah satu kakinya, jadi salah satu kakimu harus patah. Beraninya kamu. Dao Lord karakteristik Dharma klan Yuan marah dan berteriak, bela diri yang sunyi, meskipun kamu seorang manusia, kamu bersedia untuk bepergian dengan iblis-iblis dan menjadi saudara yang disumpah. Sekarang, kamu ingin menyakiti teladan umat manusia untuk iblis-iblis. Petik 2 Dao Lord Mu Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan tegas, bela diri yang sunyi, jangan berlebihan. Tiba-tiba, Suzimo mengingat evaluasi iblis ji tentang jalur ortodoks sekte abadi. Jika orang-orang ini ingin melakukan kejahatan atau membunuh, mereka harus menemukan beberapa alasan yang bermartabat untuk menyembunyikan pikiran batin mereka, mereka adalah yang paling munafik. Mengapa, kalian ingin menyerangku? Suzimo mencibir dan bertanya sebagai gantinya. Kedua Dewa Dao karakteristik Dharma tidak bisa berkata-kata dan memiliki ekspresi jelek. Dao being desolate martial saat ini berbeda dari masa lalu. Dia memiliki seorang patriark Mahayana yang mendukungnya. Mereka waspada dan tidak berani bertindak gegabuh, takut keluarga dan sekte mereka akan dimurkai oleh seorang patriark Mahayana. Beraninya kamu. Yuan Wushuang memelototi Suzimo dan menggeram keras. Telapak tangan Suzimo masih berada di atas kepala Yuan Wushuang saat benang hitam pekat menyebar dari telapak tangannya. Benang hitam melingkari Yuan Wushuang dan menyegel kekuatan dharmanya. Suzimo tanpa ekspresi saat dia mengangkat kakinya dan menepuk kaki kanan Yuan Wushuang dengan lembut. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dan itu mengerikan. Tulang kaki kanan Yuan Wushuang hancur oleh tendangan Suzimo, berubah menjadi pecahan seukuran kuku yang tersisa di tubuhnya. Tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera serius seperti itu kecuali dia mendapat bantuan mata air surgawi primordial. Ah! Yuan Wushuang mengeluarkan tangisan tragis saat wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Pada saat itu, seolah-olah dia telah kembali ke malam hujan 9 tahun yang lalu di mana dia melihat seekor singa merangkak di lumpur sedikit demi sedikit dengan kaki belakangnya yang hancur. Semuanya tampak seperti karma. Dia tiba-tiba menyesalinya. Jika dia tahu bahwa singa memiliki hubungan seperti itu dengan desolate marsial, dia tidak akan memprovokasi saat itu. Singa emas menyaksikan adegan ini. Ketakutan terhadap Yuan Wushuang di hatinya menghilang sedikit demi sedikit. Matanya menyala sekali lagi. Keke, ini adalah kakak laki-laki yang saya sebutkan sebelumnya. Singa emas menyeringai dan berkata dengan semangat tinggi, dia datang ke sini kali ini untuk membantuku melampiaskan amarahku. Keke berkata dengan ekspresi khawatir, Yuan Wushuang memiliki status bangsawan dan klan Yuan juga memiliki fondasi dan kekuatan yang kuat. Sementara tindakan Anda pasti katarsis, kakak, kami dikelilingi oleh musuh yang kuat. Bukankah sedikit terburu-buru bagimu untuk melakukan ini? Petik 2. Ruam. Nian Ki menggelengkan kepalanya. Ini belum berakhir. Bab 1156, diambang. Bukan hanya klan Yuan. Banyak dewa dao karakteristik Dharma yang hadir memiliki ekspresi jelek. Mereka merasa malu karena Suzy Mo bisa melakukan apapun yang dia inginkan di pertemuan dao wilayah utara. Bela diri sunyi, jangan terlalu sombong. Seorang dewa dao karakteristik Dharma dari sekte Hantuyin berkata dengan dingin, ini adalah pertemuan dao wilayah utara dan ada dewa dao karakteristik Dharma yang hadir. Anda tidak diizinkan menjadi kurang ajar di sini. Petik 2. Desolate marsial, lepaskan dia. Karakteristik Dharma klan Yuan berteriak. Pada saat itu, Yuan Wushuang sedang berbaring mengikuti jejak Suzy Mo, terlihat sangat menyedihkan saat dia melolong. Salah satu telapak tangannya dilumpuhkan oleh Heaven Slying Swatki. Sekarang, salah satu kakinya lumpuh juga. Kecuali dia bisa menemukan mata air surgawi primordial atau berkultivasi ke alam tubuh bersama. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera serius seperti itu. Jalannya sebagai teladan akan berakhir juga. Semua pembudidaya memandang Yuan Wushuang dengan ekspresi kompleks dan dipenuhi dengan emosi. Mantan Daobeng nomor satu di wilayah utara direduksi menjadi keadaan seperti itu karena binatang iblis dan martabatnya diinjak-injak. Lepaskan dia. Suzy Mo mencibir dengan dingin. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut Yuan Wushuang, menariknya dari tanah. Apa lagi yang kamu inginkan? Yuan Wushuang sudah benar-benar hancur dan suaranya bergetar. Apakah kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan? Suzy Mo memandang Yuan Wushuang dan berkata perlahan, Kamu ingin kami berempat berlutut di hadapanmu sebelum kamu melepaskan kami, apakah aku ingat dengan benar? Tubuh Yuan Wushuang bergidik. Siapa yang memberimu nyali untuk memintaku berlutut? Nada suara Suzy Mo seram dan membunuh. Kembali ketika dia masih manusia, dia berani melawan inti emas dan tidak mau menekuk lututnya. Saat ini, dia adalah Daobeng Desolate Marsial. Sepuluh tahun yang lalu, dia membunuh delapan murid tituler dan dikenal sebagai makhluk Dao nomor satu dari daratan Tianhuang. Tidak ada yang berani memandang rendah dia. Bahkan Daolor karakteristik Dharma tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, apalagi void reversion seperti Yuan Wushuang. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang mampu membuat Desolate Marsial berlutut di depan mereka. Karena kamu sangat suka membuat orang berlutut, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Suzy Mo tiba-tiba menjulurkan kakinya dan menendang lutut Yuan Wushuang yang lain. Retakan, retakan, retakan. Sebuah kekuatan yang luar biasa melonjak ke lututnya. Lutut Yuan Wushuang hancur menjadi debu. Itu setara dengan kedua kakinya lumpuh. Yuan Wushuang tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Ah! Dia menjerit. Siksaan fisik dan mental hampir membuatnya pingsan. Yuan Wushuang benar-benar lumpuh. Sebuah pikiran melintas di benak para pembudidaya ketika mereka melihat itu. Tidak ada simpati atau belas kasihan di hati semua orang. Dunia kultivasi itu kejam dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, Yuan Wushuang memintanya. Jika dia mundur dengan patuh selama transaksi pertama, dia mungkin bisa menyelamatkan satu kaki. Namun, dia masih ingin membunuh Suzy Mo tetapi ditangkap oleh Suzy Mo. Itu benar bahkan jika dia harus mati, apalagi kehilangan kedua kakinya. Desolate Marcial Junior, kamu sudah keterlaluan. Tuan Dao karakteristik Dharma dari klan Yuan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia bahkan memanggil pedang dharmik takdirnya dan menyerang Suzy Mo tanpa terkendali. Desolate Marcial, jangan sombong. Dao Lord Muyu berkata dengan dingin, meskipun tidak pantas bagi kami untuk menyerangmu, ada ribuan paragon Void Reversion yang hadir. Berapa lama Anda bisa bertahan jika mereka semua mengerumuni Anda? Apa yang salah? Suzy Mo mencibir, pertemuan Dao wilayah utara telah jatuh ke keadaan di mana kalian ingin mengeroyokku tanpa malu-malu. Meskipun kamu manusia, kamu bepergian dengan iblis-iblis dan menjadi saudara kandung dengan mereka. Anda sangat biadab dan tidak berbeda dengan iblis-iblis. Itu hanya tepat bagi kita paragon manusia untuk membunuh iblis-iblis. Petik 2 Kata-kata Dao Lord Bailing dipenuhi dengan kebenaran. Dalam sekejap mata, Suzy Mo tampaknya telah berubah menjadi iblis jahat yang membunuh orang seperti lalat. Dia tidak ditoleransi oleh dunia. Bahkan jika semua pembudidaya mengeroyok Suzy Mo, mereka akan didukung oleh alasan yang sah. Serangkaian fluktuasi kesadaran roh terpancar dari lusinan pilar batu di udara. Para Dao Lord karakteristik Dharma dari banyak klan besar yang hadir mengirimkan transmisi suara ke paragon Void Reversion mereka, memberitahu mereka untuk bersiap menyerang. Hampir semua 10 sekte atas, 4 klan bangsawan, 2 keluarga bangsawan kuno dan banyak vaksi di wilayah utara memiliki dendam dengan Suzy Mo. Kebanyakan jenius dari sekte ini mati di tangan Suzy Mo selama pertempuran di reruntuhan kian besar. Saat ini, para Dao Lord karakteristik Dharma itu tidak dapat menyaksikan Suzy Mo melakukan apapun yang dia inginkan di pertemuan Dao wilayah utara. Mendapatkan pengembalian Void untuk bergerak tidak dianggap sebagai melintasi ranah kultivasi utama untuk berurusan dengan Suzy Mo. Bahkan jika Patriark Mahayana mengetahuinya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah menerima perintah, para suri teladan menatap Suzy Mo dengan tatapan gelisah. Kekuatan tempur Desolate Marsial memang kuat. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Dua tinju tidak cocok untuk empat tangan. Tidak peduli seberapa kuat Desolate Marsial, bisakah dia bertahan melawan pengepungan paragon. Meskipun pedangki menakutkan, itu hanya bisa menargetkan satu atau dua orang. Kekuatan Dharma Desolate Marsial akhirnya akan habis. Tentu saja, ada beberapa pembudidaya yang diam-diam mundur dan memilih untuk diam saja. Orang-orang ini telah menyaksikan metode Suzy Mo di Tanah Warisandao. Menurut pendapat mereka, hanya ada dua pilihan jika orang-orang ini ingin mengeroyok dan membunuh Desolate Marsial, baik Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir harus menyerang atau delapan murid tituler yang mati harus dihidupkan kembali. Jika tidak, Void Reversions di Kianhaven City mungkin tidak cukup untuk menangani Desolate Marsial. Di kerumunan, Paman Zeng berkata dengan suara rendah, bela diri yang sunyi terlalu tajam. Seperti kata pepatah, baja yang terlalu keras akan mudah patah. Untuk berpikir bahwa terlepas dari bencana yang dialami sepuluh tahun yang lalu, dia masih tidak dapat memahami logika itu. Petik 2. Yulan tersenyum pahit tanpa mengatakan apapun. Dia tidak bisa lagi melihat melalui orang ini. Desolate Marsial, kamu kejam dan menyebut iblis-iblis sebagai saudaramu. Anda pantas mendapatkan hasil ini. Petik 2. Dao menjadi seratus hantu berkata dengan dingin dan merupakan orang pertama yang melangkah maju. Desolate Marsial, kekuatan tempurmu memang kuat. Dao menjadi Zimu berkata dengan suara yang dalam, untuk menghormatimu, pedang kembar wilayah utara telah memutuskan untuk bergabung untuk melawanmu. Dao being blazing sun of glaze lembah Columbus menonjol dengan aura yang membakar. Aku dengar kamu tahu beberapa teknik menembak. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk belajar dari Anda. Satu demi satu, Paragon menonjol. Banyak pengembalian Void telah lama menerima pesanan dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Dalam sekejap mata, Su Zimu dikelilingi oleh sekelompok pembudidaya. Aura pembunuh memenuhi udara. Pertempuran besar hampir pecah. Night Spirit dan Nian Ki berbalik sedikit dan melindungi Golden Lion dan keke di dalamnya. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi bermusuhan. Saya pikir kalian salah tentang sesuatu. Bahkan di tengah pengepungan, ekspresi Su Zimu tetap tenang. Aku di sini untuk dua hal. Masalah pertama telah diselesaikan. Setelah menyelesaikan masalah kedua, saya akan pergi dan tidak akan memengaruhi pertemuan Dao wilayah utara Anda. Dao menjadi seratus hantu mencibir, dia menyebarkan kebohongan untuk membingungkan masa. Semuanya? Jangan percaya padanya. Aku akan mengatakannya lagi. Alasan utama mengapa saya di sini adalah karena dua hal. Saya tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu dan menimbulkan kebencian dengan kalian. Petik 2. Su Zimu menjawab, saya tidak membunuh siapapun ketika saya menyerang sebelumnya. Itu sudah cukup untuk membuktikan kata-kataku. Semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa Su Zimu benar. Dia tidak membunuh begitu juga pelayan di sisinya, Nian Qi. Bahkan Yuan Wushuang tidak mati. Su Zimu mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, Namun, jika kalian bersikeras datang untuk membunuhku, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian dan mewarnai Kian Heaven City dengan darah. Bab 1157, Kamu Terlalu Bising Di pertemuan Dao wilayah utara, ada banyak keluarga dan teladan aristokrat yang hadir bersama Dewa Dao karakteristik Dharma yang mengabaikan seluruh acara. Jika vaksi, teladan, dan Dewa Dao karakteristik Dharma ini diintimidasi oleh pembalikan kekosongan di acara besar seperti itu, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia kultifasi jika berita ini menyebar. Mereka yang dapat berkultifasi ke alam pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma adalah semua orang dengan keinginan yang kuat dan sulit bagi mereka untuk ditakuti oleh beberapa kalimat. Di mata para pembudidaya, tidak dapat dihindari bahwa kekuatan tempur desolate marsial akan berkurang secara signifikan setelah merekonstruksi tubuhnya. Meskipun dia baru saja menekan Yuan Wushuang dengan paksa, dia telah melepaskan seni Dharma yang sangat kuat dan telah menghabiskan banyak energi. Berapa lama dia bisa mempertahankan pengeluaran seperti itu? Ada ribuan pengembalian void di pihak mereka. Di pihak desolate marsial, bahkan jika dua singa dimasukkan, hanya ada lima void reversions. Sudah jelas siapa yang lebih kuat. Selanjutnya, desolate marsial pernah membunuh delapan murid tituler, dia pasti memiliki harta dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan membunuh desolate marsial, mereka akan memiliki kesempatan untuk membagi harta. Pada kenyataannya, para pembudidaya yang memiliki pemikiran seperti itu tidak menyaksikan pertempuran di tanah warisan Dao secara pribadi dan pemahaman mereka tentang desolate marsial terbatas pada legenda. Faktanya, Paragon ini bahkan meragukan keaslian legenda. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang ingin memanfaatkan situasi untuk mencuri beberapa keuntungan. Setelah Suzimo mengatakan itu, beberapa pembudidaya mundur keluar medan perang dengan ekspresi muram. Mereka telah menyaksikan pertempuran antara desolate marsial dan banyak murid tituler sebelumnya. Tanpa menyaksikannya secara pribadi, sulit untuk membayangkan betapa mengejutkannya pertempuran itu. Bahkan jika kekuatan tempur desolate marsial sangat berkurang setelah merekonstruksi tubuhnya dan dia tidak memiliki pembantu, mereka bermaksud untuk menunggu dan melihat untuk saat ini. He he. Tiba-tiba, seringnya terdengar di udara. Sosok Dao menjadi seratus hantu bergoyang dan tiba-tiba, banyak sosok muncul dari tubuhnya, mengelilingi seluruh platform batu. Sosok-sosok itu tampak tidak berbeda dari Dao menjadi seratus hantu. Bahkan aura, alam kultivasi, ekspresi, dan suara mereka identik. Parade hantu. Keahlian rahasia sekte hantu Yin. Ada sangat sedikit pembudidaya yang bisa mengolahnya dengan sukses dan Dao menjadi seratus hantu mengandalkan keterampilan rahasia itu untuk menjadi salah satu teladan dari ranah void reversion. Kehebohan pecah di antara kerumunan. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak pembudidaya untuk menyaksikan teknik seperti itu dan mereka terkejut. Mereka yang dapat mewakili wilayah utara untuk berpartisipasi dalam Dao mid ini secara alami memiliki kartu truf yang kuat dan luar biasa. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Keterampilan rahasia itu tidak bisa dianggap sebagai teknik klon. Klon berarti bahwa ia telah mewarisi beberapa kekuatan tempur dari tubuh utama, kurang lebih. Jika Dao menjadi seratus hantu bisa membuat seratus klon dengan kekuatan tempur, reputasinya akan jauh dari level ini. Itu lebih seperti teknik ilusi yang bisa membingungkan kenyataan. Tentu saja, jika dia menggunakan teknik ilusi ini dengan benar, itu akan cukup baginya untuk memanipulasi lawannya di telapak tangannya. Paman Zeng, bisakah kamu memberi tahu yang mana tubuh yang sebenarnya? Andalan bertanya dengan lembut. Paman Zeng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Bahkan dengan kesadaran roh saya, saya tidak bisa merasakan perbedaan antara angka-angka ini. Jantung Yulan berdetak kencang. Jika bahkan daolor karakteristik Dharma tidak dapat melihat melalui kelemahan dari skill rahasia. Bela diri sunyi. Seratus sosok membuka mulut mereka pada saat yang sama dan berdemung, tidak mungkin untuk membedakan mana yang merupakan tubuh yang sebenarnya. Hanya karena kamu tidak membunuh siapapun, bukan berarti kamu penyanyang. Dao menjadi seratus hantu berkata dengan dingin, sebaliknya, itu adalah bukti dari rasa bersalahmu karena kamu tahu bagaimana menilai situasinya. Anda tahu betul bahwa paragon temu dao wilayah utara dikumpulkan dan bahkan dewa dao karakteristik Dharma hadir. Anda tidak akan berani terlalu berani. Petik 2. Kamu tidak membunuh siapapun karena kamu tidak berani. Sebelum dao menjadi seratus hantu bisa selesai, Susimo menyapu pandangannya dan tubuhnya diselimuti busur listrik. Dalam sekejap, dia menyerang ke arah sosok. Dao menjadi seratus hantu terkejut. Astaga! Sosok hantu muncul satu demi satu, mengungkapkan ekspresi jahat dan niat membunuh saat mereka menerjang ke arah Susimo. Jika ada kultifator lain yang menghadapi sosok yang masuk, mereka akan bertahan atau menghindar, kecepatan gerakan mereka pasti akan terpengaruh. Namun, kecepatan Susimo tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu meningkat secara eksponensial. Dalam sekejap, dia melewati sosok-sosok itu dan tiba di depan salah satu dari mereka. Dia telah lama melihat fakta bahwa sosok hantu ini hanyalah ilusi dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Secara alami, dia tidak takut. Alasan mengapa dia dapat menemukan satu-satunya tubuh sejati dari seratus sosok itu bukan karena penglihatan dan kesadaran rohnya, tetapi karena persepsi rohnya yang tak terduga. Tidak ada perbedaan antara seratus sosok hantu. Namun, hanya ada satu sosok hantu yang memiliki niat membunuh yang mengingatkan persepsi rohnya. Ekspresi Dao menjadi seratus hantu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan rahasianya yang paling dapat diandalkan akan sangat lemah melawan Suzimo. Lightning escape sangat cepat. Pada saat Dao menjadi seratus hantu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, itu sudah terlambat. Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Dalam sekejap, dia meraih tenggorokan Dao menjadi seratus hantu dan mengangkatnya. Seratus sosok hantu menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah sosok yang dicekik oleh Suzimo. Kakinya di udara, menendang dengan liar. Kerumunan itu gempar. Banyak pembudidaya masih mencoba untuk menentukan yang merupakan tubuh sejati Dao menjadi seratus hantu. Namun, Dao menjadi seratus hantu sudah jatuh ke tangan Suzimo. Kamu terlalu berisik. Suzimo berkata dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Jika kamu berani membunuhku, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Wajah Dao menjadi seratus hantu berwarna ungu saat dia memelototi Suzimo dan mengucapkan kata terakhirnya. Betapa berisiknya. Suzimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan tenggorokan Dao menjadi seratus hantu. Petir menyambar dan melonjak ke kesadaran Dao menjadi seratus hantu, menghancurkan roh esensinya. Dao menjadi seratus hantu sudah mati. Ketika Suzimo menyadari bahwa retretnya tidak dapat menyelesaikan masalah, hanya ada satu jalan keluar lain. Bunuh dia. Karakter Dharma Dao Lord dari Sekte Hantu Yin memerintahkan dengan ekspresi dingin. Para pembudidaya yang hadir sudah tegang sejak awal. Ketika mereka mendengar perintah itu, mereka semua meledak dan menyerang. Dengan Mystic Magnet Mountain menjaga platform batu, beberapa senjata dharmik tipe logam diserap oleh Mystic Magnet Mountain saat mereka tiba. Banyak kultifator langsung bereaksi dan menyimpan senjata dharma mereka atau mengeluarkan senjata dari bahan lain. Bang, bang, bang. Seni dharma turun satu demi satu. Pada saat itu, setidaknya seribu pembalikan kekosongan menyerang dengan kekuatan dharma yang deras dan kekuatan yang menakutkan, hampir membentuk tsunami kekuatan dharma yang ingin menenggelamkan kelompok Suzimo. Di hadapan kekuatan seperti itu, Yulan merasakan hatinya bergetar. Mengingat kultifasinya, dia pasti akan mati jika dia tersedot ke dalamnya. Paman Zeng segera melindunginya dan mundur keluar. Tsunami kekuatan dharma dihancurkan dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ingin menghancurkan semua makhluk hidup di medan perang. Wajah kekepucat. Meskipun dia berada di ranah void reversion, dia belum pernah melihat serangan yang begitu menakutkan. Di hadapan kekuatan seperti itu, dia terlalu kecil. Bahkan jika dia melawan, dia tidak akan bisa menyebabkan gelombang tsunami. Singa emas adalah seseorang yang telah mengalami pertempuran kota fenomena segudang. Setelah peristiwa besar itu, dia bisa mempertahankan ketenangannya sekarang. Keke, jangan khawatir. Singa emas menghibur dengan lembut. Pak! Suzimo melantunkan bahasa sansekerta dan membuat segel tangan berulang kali dengan kedua tangannya. Rambut hitamnya menari dan penghalang emas berkilauan terbentuk di tubuhnya. Penghalang emas menyelimuti singa emas, keke dan nianki. Karakteristik Dharma Suzimo bermartabat seperti budak emas kuno yang berdiri di tengah-tengah tsunami yang mengamuk, tidak tergerak meskipun terkena dampak pasang surut. Segel pondasi tak tergoyahkan. Sosok Night Spirit telah lama menghilang. Bab 1158, Anda layak bermain dengan api. Lebih dari seribu seni Dharma diblokir oleh Suzimo saja. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Roh esensi Suzimo dipelihara oleh penciptaan trate hijau dan mengolah tiga teknik kultifasi surgawi teratas dari sekte abadi, budis, dan iblis, itu sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Dengan bantuan Tasbi Mingwang, dia melepaskan mantra daming bersama dengan segel pondasi tak tergoyahkan, pertahanan Suzimo didorong hingga batasnya. Namun, kelompok pembudidaya tidak berhenti menyerang. Bang! Ledakan! Ledakan! Guntur bergemuruh di atas cakrawala dan awan gelap memenuhi langit seolah-olah terciprat tinta. Petir ungu melintas di antara awan. Badai petir ungu. Suzimo berteriak dan menunjuk ke depan. Di bawah awan gelap, kilatan petir menghujani dan terjalin, membentuk badai yang menghubungkan langit dan bumi. Sebelum kelompok pembudidaya bisa menyerang, Suzimo sudah melakukan serangan balik. Badai melolong dan menyapu kerumunan. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa menghindar tepat waktu tersedot ke dalam badai. Petir memenuhi tubuh mereka dan mereka mengeluarkan tangisan tragis saat kekuatan hidup mereka dihancurkan oleh petir yang menakutkan. Beberapa pembudidaya memiliki tubuh yang lemah dan tercabik-cabik oleh badai petir ungu, roh esensi mereka hancur. Para pembudidaya menghindar dan kerumunan berada dalam kekacauan. Bela diri sunyi, mati. Sinar pedang melintas dengan ujung yang tajam dan tiba secara instan. Dalam sekejap mata, itu sudah sampai di belakang kepala Suzimo. Tebasan itu telah melepaskan niat membunuh pedang Dao sepenuhnya. Seluruh kekosongan hampir terbelah menjadi dua. Itu adalah Dao Beng Zimu, salah satu pedang kembar wilayah utara. Tanpa melihat, Suzimo menutup dua jari tangan kirinya dan membentuk jari pedang. Mengedarkan kultifasi mentalnya, dia menebas ke depan dengan lembut. Ci! Pedang Ki yang menyala-nyala ditembakkan. Pedang pembunuh surga Ki muncul kembali. Di hadapan Heaven Slying Swat Ki, Dao Beng Zimu Swat Dao seperti lelucon yang mudah dihancurkan. Set! Dao menjadi murid Zimu mengerut dan dia tersentak. Dia belum pernah melihat pedang Ki yang begitu menakutkan. Kekuatan membunuh yang terkandung di dalam pedang Ki hampir menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Dentang! Pedang Ki bertabrakan dengan pedangnya. Retakan! 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 Retakan muncul di pedang. Senjata Dharma takdirnya dihancurkan oleh pedang Ki. Uff! Banyak pecahan terbang menuju Dao Beng Zimu dengan ketajaman tak berujung, memasuki tubuhnya secara instan dan menciptakan balok darah. Mereka terlalu dekat dan sudah terlambat bagi Dao Beng Zimu untuk menghindar. Dao Beng mata Zimu melebar dan tatapannya mulai kehilangan fokus saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Ketika pecahan pedang memasuki tubuhnya, mereka telah menghancurkan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Roh esensinya tidak bisa melarikan diri. Berdebar! Mayat Dao Beng Zimu jatuh dengan kaku ke depan, dia telah jatuh di Kian Heaven City. Pedang pembunuh surga kedua Ki turun dan membunuh teladan lain. Iyak! Di pilar batu, karakteristik Dharma Sekte pedang penusuk surgawi Dao Lord terkejut ketika dia melihat itu. Dia membanting meja dan berdiri dengan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Bela diri sunyi. Dua kata muncul dari celah di antara giginya, dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Saat Dao menjadi Zimu menyerang, pembudidaya pedang lain tiba di depan Su Zimu dan mengayunkan pedangnya dengan lembut. Suara mendesing. Seketika, ratusan pedang muncul di depannya dengan cara yang tidak nyata dan menusuk ke arah Su Zimu. Dao menjadi cahaya ilusi. Kultifator pedang lain dari pedang kembar wilayah utara. Lampu pedang itu gemerlap dan menyilaukan. Teknik pedang ini tidak hanya bisa membingungkan kesadaran roh seorang kultifator, lampu pedang juga mampu membatasi penglihatan kultifator sepenuhnya. Bentrokan pedang mempengaruhi pendengaran kultifator. Turunnya teknik pedang itu hampir menyegel panca indera Su Zimu. Ekspresi Su Zimu tidak berubah dan dia menutup matanya. Mengandalkan persepsi rohnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Ratusan bayangan pedang tersebar. Pedang Dao being illusion light sudah ada di telapak tangan Su Zimu. Dao menjadi illusion light senang ketika dia melihat itu. Merusak. Dia berteriak dan ingin memanfaatkan ketajaman pedangnya untuk memotong telapak tangan Su Zimu. Namun, ekspresinya berubah sangat cepat. Pedang itu diletakkan dengan tenang di telapak tangan Su Zimu tanpa bergerak sama sekali. Ketajaman pedang bahkan tidak berhasil mengiris kulit Su Zimu. Ini. Dao menjadi illusion light tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Dao being desolate martial masih bisa menahan ketajaman senjata bawaan Dao being darmik setelah diam rekonstruksi tubuhnya? Su Zimu membuka matanya dan menatap Dao being illusion light dengan sedikit ejekan. Tiba-tiba, telapak tangannya menjadi lemas dan bergetar, berputar, dan menarik. Ah! Dao menjadi illusion light berseru. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar meledak dari ujung pedangnya yang lain. Telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar. Dia tidak bisa lagi memegang gagang pedangnya dan pedang itu terlepas dari tangannya, Su Zimu telah menariknya. Su Zimu menyambar pedang Dao being illusion light dan melemparkannya ke belakang tanpa ragu-ragu. Mereka berdua sangat dekat. Seluruh proses menyambar dan melempar pedang selesai dalam satu napas. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan ledakan Su Zimu terlalu besar, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menghilang ke dalam glabela Dao being illusion light dalam sekejap. Uff! Pedang itu menembus kepala Dao being illusion light dan roh esensinya hancur di tempat. Dalam hampir satu putaran, Dao being illusion light dipaku sampai mati oleh senjata dharmik takdirnya sendiri. Betapa kejamnya! Para pembudidaya yang tidak maju dan bersembunyi dari jauh menyaksikan dengan ekspresi terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jika itu mereka, mereka pasti akan waspada terhadap pengepungan begitu banyak sekte dan Dewa Dao karakteristik Dharma. Memikirkan bahwa Dao menjadi bela diri desolate akan sangat menentukan untuk membunuh tanpa memberikan rasa hormat bahkan kepada Dewa Dao karakteristik Dharma. Keterlibatan Ular Api Dao menjadi terik matahari berkobar lembah kolumbus menyulap segel tangan berulang kali dan suhu di sekitarnya terus meningkat. Aura merah menyala terpancar dari tangannya dan membentuk ular api raksasa yang panjangnya puluhan kaki di udara. Ular api itu hidup dan seluruh tubuhnya terbakar api. Beberapa pembudidaya tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung dilalap api, mati di tempat. Surga, bagaimana itu ular api? Itu adalah naga api. Kerumunan berseru. Ular api sepanjang puluhan kaki mengangkat kepalanya dan menjentikkan lidahnya, memancarkan api ke seluruh tubuhnya. Tidak ada pembudidaya di sekitarnya yang berani mendekatinya. Bunuh dia. Dao Being Blazing Sun menunjuk ke arah Susimo. Ular api tampaknya memiliki kecerdasan dan dapat memahami kata-kata Dao Being Blazing Sun. Dengan kilatan ganas di matanya, ia menyerang Susimo. Susimo melirik ular api dan mencibir. Kamu pikir kamu layak bermain api di depanku dengan ular kecil itu? Susimo menyalurkan Scarlet Flame Heart Sutra dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, api hitam pekat muncul di ujung jarinya. Dia menjentikkan jarinya. Api hitam melayang dan menabrak ular api. Nyala api berayun lemah, seolah-olah mereka bisa padam kapan saja. Namun, ini adalah Fiendow Fire yang Susimo ciptakan melalui kultifasi iblisnya. Ular api bukanlah bentuk kehidupan yang sebenarnya. Itu tidak bisa merasakan betapa menakutkannya Fiendow Fire sama sekali. Melihat api hitam, ular api membuka mulutnya dan menelan api hitam. Namun, ular api itu membeku di udara dengan sangat cepat. Astaga! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh ular api. Dalam sekejap mata, itu dibakar. Ular api merah direduksi menjadi ular raksasa yang terbakar dengan api hitam. Namun, itu tidak bubar. Sebaliknya, ia menoled dan menyerang Daubeng Blasim Sun. Di bawah pembakaran Fiendow Fire, ular api telah jatuh ke dalam Fiendow dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih mengerikan, itu tidak lagi di bawah kendali Daubeng Blasim Sun. Bab 1159, Serangan Dao Lord. Ekspresi Daubeng Blasim Sun berubah drastis. Keterampilan rahasia yang telah diakembangkan selama seribu tahun bukanlah tandingan api hitam di tangan Desolate Marsial. Dalam sekejap mata, ular raksasa yang terbakar dengan api hitam telah mendekat. Ia mengangkat kepalanya dan melingkar di sekelilingnya. Daubeng Blasim Sun tidak punya waktu untuk berpikir saat dia menyalurkan kesadaran rohnya sekali lagi dan menyulap segel tangan berulang kali. Sebuah bola api yang menghanguskan muncul dari tubuhnya. Api melonjak ke langit. Sosoknya hampir menghilang dan hanya ada bola api raksasa yang tersisa di udara. Ular raksasa dalam tubuh api hitam menyusut dan melingkar terus-menerus. Vien Dau Fire pada ular raksasa bertabrakan dengan bola api dan saling melahap. Dua jenis api yang berbeda bertarung. Setelah kebuntuan sesaat, Vien Dau Fire menang. Api yang dilepaskan oleh bola api secara bertahap berubah menjadi hitam. Ah! Tak lama, tangisan tragis terdengar dari bola api. Sosok Daubeng Blasim Sun muncul kembali. Dia melambaikan tangannya di udara dan berjuang terus-menerus. Api hitam meledak dari dalam tubuhnya dan membakar ke arah luar. Mata, telinga, mulut dan hidungnya dipenuhi dengan api hitam yang menakutkan. Hanya dalam beberapa nafas, sosok Daubeng Blasim Sun menghilang di udara. Paragon dari rana Void Reversion ini dibakar sampai garing oleh Vien Dau Fire dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Bang! 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 Banyak seni Dharma turun sekali lagi dan kekosongan bergetar. Mata Suzimo menyala dan dua bola api menyala. Pada saat yang sama, api merah dan api emas muncul di sampingnya. Mereka adalah api Dao yang abadi dan Buddha. Di udara, Vien Dau Fire yang membakar Daubeng Blasim Sun menjadi abu melayang dan kembali secara bertahap. Tiga bola api berputar di sekitar tubuh Suzimo perlahan seperti tiga lentera abadi yang menerangi dunia. Lentera berputar api merah. Banyak seni Dharma turun ke tubuh Suzimo tetapi dibakar oleh tiga api Dao dan berubah menjadi ketiadaan. Para pembudidaya diam-diam terkejut. Meskipun belum lama sejak pertempuran pecah, Suzimo telah membunuh para suri teladan yang kuat dengan gerakan pembunuhan berturut-turutnya. Yang terpenting, kekuatan mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan Suzimo. Kerumunan gelisah dan kekacauan mulai muncul. Banyak pembudidaya sudah berpikir untuk mundur. Saat itu, tangisan tragis lainnya terdengar dari kerumunan. Ah! Tangisan tragis itu tiba-tiba berhenti. Kelompok pembudidaya melihat ke atas dan melihat teladan keluarga bangsawan Duanmu jatuh dari udara. Kepalanya tertusuk benda tajam dan ada lubang darah, jelas dia tidak akan selamat. Siapa yang membunuhnya? Ekspresi para pembudidaya sedikit berubah. Di bawah tatapan mereka, Suzimo tidak bergerak sebelumnya, untuk siapa paragon ini mati. Pria berjubah hitam itu. Seorang kultifator tersadar dari pingsannya dan mengingatkan semua orang bahwa ada seorang pria berjubah hitam di samping Suzimo yang telah menghilang. Tiba-tiba, pembudidaya merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Segera setelah itu, banyak pembudidaya memandang dengan ketakutan di mata mereka. Tanpa sadar, sosok hitam muncul di belakang kultifator dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan mata dingin, itu adalah Night Spirit. Off! Menjangkau, Night Spirit menusuk bagian belakang kepala kultifator dengan lembut. Jari-jarinya terlalu tajam dan bahkan lebih menakutkan daripada senjata surgawi. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun dan lubang berdarah muncul di kepala kultifator. Pada kenyataannya, lebih dari sepuluh pembudidaya telah mati di tangan Night Spirit dalam waktu singkat. Namun, ketika pertempuran pecah, semua pembudidaya terganggu oleh Suzimo dan tidak ada yang memperhatikan. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari apa yang terjadi dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Dibandingkan dengan Suzimo, pembudidaya berjubah hitam itu bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan tiba-tiba ditutup dan dibunuh secara diam-diam dan misterius. Bang! Sosok mungil menyerbu dan meninju. Cahaya kemasan memenuhi udara saat dia menerobos seni Dharma dan membunuh seorang teladan. Tubuh paragon itu meledak seketika dan dia mati di tempat. Sosok mungil itu adalah Nian Ki. Seorang kultifator mengeluarkan senjata Dharma yang terbuat dari bahan lain dan menebas kepala Nian Ki. Tanpa melihat, Nian Ki membalas dengan pukulan dan menghancurkan senjata Dharma menjadi berkeping-keping. Seorang kultifator melepaskan seni Dharma dan Nian Ki melepaskan kekuatan ki darahnya untuk berbenturan secara langsung. Fisik makhluk ras dewa bisa bertahan melawan senjata surgawi. Garis keturunan makhluk ras dewa bisa menekan semua keterampilan rahasia Dharma. Kembali di miriat fenomenon city, beberapa makhluk ras dewa tidak terkalahkan dan tak terbendung. Jelas betapa menakutkannya garis keturunan ras dewa. Nian Ki tidak membutuhkan senjata Dharma. Dengan mengandalkan tubuh dan garis keturunan ras dewa, tidak banyak orang yang bisa bertahan melawan kekuatannya jika dia menyerang kerumunan. Ini adalah kekuatan surgawi sejati. Dalam sekejap mata, setidaknya 100 Void Reversions tewas di tangan kelompok Susimo. Para Dao Lord karakteristik Dharma di pilar batu tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri satu demi satu. Bela diri yang sunyi pantas mati. Penguasa Dao karakteristik Dharma dari klan Yuan menggertakkan giginya dalam kebencian. Apakah kita akan membiarkan desolate marsial bertindak begitu berani? Karakter Dharma Dao Lord dari Yin Goh Sekte memiliki ekspresi dingin. Dao menjadi seratus hantu adalah muridnya yang paling membanggakan tetapi adalah yang pertama mati. Ini adalah fakta yang tidak dapat diterima oleh Tuan Dao dan dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Susimo. Namun, Susimo memiliki seorang Patriark Mahayana yang mendukungnya. Banyak dewa Dao karakteristik Dharma yang waspada dan tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabuh. Dao Lord Muyu merenung sejenak sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Tiba-tiba, dia berkata, aku mengerti. Kita bisa menargetkan semua orang kecuali desolate marsial. Mata para pembudidaya menyalah seolah-olah mereka memahami sesuatu. Tuan Dao Bai Ling mengangguk. Itu rencana yang bagus. Kami akan membunuh pria berjubah hitam, gadis berambut emas atau dua singa. Desolate marsial pasti akan menghentikan kita. Jika dia menyerang kita lebih dulu, dia tidak bisa menyalahkan kita karena membalas. Bahkan jika kita ceroboh dan membunuhnya secara tidak sengaja, itu karena dia yang memintanya. Apa yang kita tunggu? Ayo bunuh kedua singa itu dulu. Penguasa Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi melonjak ke udara dan berubah menjadi sinar pedang, menerobos kerumunan dan menyerbu ke arah sepasang singa. Singa emas dan keke adalah binatang buas berdarah murni dan tidak akan dirugikan melawan Paragon Void Reversion yang ada. Namun, kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada dewa Dao karakteristik Dharma. Berdengung. Sinar pedang muncul dan tiba seketika dengan niat membunuh yang mengerikan. Pedang Dao adalah yang paling mematikan. Merasakan bahaya, singa emas tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melindungi keke di belakangnya dan melemparkan senjata dharmanya. Dentang. Pedangnya terpotong menjadi dua oleh pedang yang masuk. Pedang itu adalah senjata dharma yang dia peroleh di medan perang kuno dan juga senjata dharmik takdir miliknya. Dengan senjata dharmik takdirnya hancur, roh esensinya juga terlibat. Of! Singa emas meludahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Namun, dia menolak untuk mundur dan melindungi keke dengan erat di belakangnya. Sinar pedang berhenti sejenak sebelum menebas sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah lampu hijau muncul. Dalam sekejap, itu memblokir sinar pedang yang menakutkan. Dentang. Pedang itu mengenai lampu hijau dengan suara yang tajam dan percikan api terbang kemana-mana. Lampu hijau membeku. Tuan Dao dari sekte pedang penusuk surgawi muncul juga. Dia memfokuskan pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan tidak percaya. Penciptaan Teratai Hijau Bab 1160, Membunuh Dao Lord Platform Teratai Hijau Giyok berputar perlahan dan enam kelopak Teratai Mekar. Itu hijau zamrut dan bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Semua pembudidaya melihat dengan ekspresi terkejut. Apakah itu harta karun tertinggi legendaris dunia, Lotus Hijau Penciptaan? Bukankah mereka mengatakan bahwa Lotus Hijau Penciptaan sudah dihancurkan oleh ahli leluhur setengah bela diri? Mengapa itu muncul kembali sekarang? Tidak mungkin. Seorang kultifator berkata dengan suara yang dalam, ini bukan Lotus Hijau Penciptaan yang lengkap. Teratai Hijau kreasi kelas enam sejati jauh lebih kuat dari platform Teratai ini. Dia telah melihat dengan matanya sendiri Teratai Hijau yang membubung ke langit dan menembus awan di tanah warisan Dao dengan keoski mengelilinginya. Daun Teratai menutupi langit dan batangnya berwarna hijau giyok. Teratai hijau bergoyang dan seluruh cakrawala bergetar. Dampak dari adegan itu dan kekuatan yang mengejutkan hati seseorang tidak akan pernah terlupakan. Tuan Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi bereaksi dengan cepat juga. Namun, Su Zimo tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menutup jarinya dan membentuk segel pedang, melambaikannya ke depan. Chi! Pedang Ki yang menyilaukan melonjak di sepanjang jari pedang Su Zimo. Seketika, bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan lintasan kacau muncul di langit. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Bulu-bulu di Dao Lord Sekte Pedang Penusuk Surgawi tiba-tiba berdiri. Bahkan dia merasa jantungnya berdetak kencang karena ketajaman pedang Ki itu. Tepat saat dia akan bergerak, Su Zimo menginginkan lotus hijau penciptaan untuk berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menyerbu ke arahnya. Penguasa Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi mengayunkan pedangnya untuk bertahan. Namun, pedang pembunuh surga Ki sudah turun. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan tangannya yang bebas untuk menyulap seni Dharma untuk menyulap penghalang Ki pedang yang berdengung tanpa henti dalam upaya untuk memblokir Ki pedang pembunuh surga. Dentang, dentang, dentang. Meskipun mereka berdua pedang Dao, tabrakan dari dua pedang Dao yang sama sekali berbeda menciptakan badai pedang Ki secara instan. Badai pedang Ki yang sangat tajam menyapu dan menelan Dao Lord of Heavenly Piercing Sword Sek secara instan. Tak lama, badai meredah. Dao Lord dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi berdiri tak bergerak di tempat, tubuhnya kaku saat cahaya di matanya memudar secara bertahap. Cek, cek, cek. Tiba-tiba, garis-garis darah muncul di pipi dan lehernya, memuntahkan darah. Bekas luka pedang juga muncul di tubuhnya. Di bawah badai pedang Ki, penguasa Dao dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi telah kehilangan kekuatan hidupnya dan jiwanya hancur. Adegan ini menyebabkan keributan di antara para pembudidaya. Bahkan jika Suzimo membunuh semua para gonvoid reversion yang ada, sebagian besar pembudidaya akan mampu menanggungnya. Bagaimanapun, Desolate Marsial sudah terkenal sejak lama. Jika dia tidak memiliki kartu truf, dia akan terbunuh sejak lama dan tidak akan hidup sampai hari ini. Namun, setelah tubuh Desolate Marsial dihancurkan, dia masih bisa membunuh Dao Lord karakteristik Dharma di alam kultifasi utama, itu agak menakutkan. Desolate Marsial, kamu menyerang kami terlebih dahulu. Jangan salahkan kami karena membunuhmu. Dao Lord Muyu berkata dengan dingin. Banyak Dewa Dao karakteristik Dharma mengelilinginya. Semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki mata yang tajam. Mereka tahu bahwa meskipun Kipedang yang dilepaskan oleh Desolate Marsial sangat kuat, Kipedang ketiga jelas merupakan kekuatan yang dihabiskan. Ada ribuan teladan di pertemuan Dao wilayah utara. Seni Dharma tak berujung turun dari langit pada saat yang sama. Bahkan jika Desolate Marsial bisa bertahan melawan mereka, itu akan sangat menghabiskan roh esensi dan kekuatan darmiknya. Desolate Marsial tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Potong omong kosong. Suzimo mengulurkan tangan dan menyentuh glabelanya dengan lembut. Sinar cahaya hijau meledak dari glabelanya. Dalam kesadarannya, 54 biji terate hijau dipadatkan terus-menerus, membentuk pedang hijau diok. Membunuh. Dia menunjuk ke depan dan pedang terate hijau meledak, langsung turun ke kepala Dao Lord Muyu. Pedang terate hijau adalah teknik membunuh yang menargetkan roh esensi dan paling tajam. Ketika Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir merasakan aura pedang terate hijau, mereka terkejut dan mundur secara naluriah, ingin menghindari ketajaman pedang. Dao Lord Muyu ingin mundur juga, tapi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, dia tidak bisa menandingi kecepatan Green Lotus Sword. Tanpa ragu, Dao Lord Muyu menyulap esensi spiritnya dan melepaskan skill rahasia esensi spirit. Kesadaran roh besar mengembun terus-menerus, membentuk pohon anggur raksasa yang melingkar ke arah pedang terate hijau yang masuk. Semuanya, bantu aku. Pada saat yang sama, Dao Lord Muyu meraum. Meskipun pedang terate hijau sangat kuat, semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir pasti bisa menghancurkannya jika mereka menyerang pada saat yang sama. Selama dia bisa bertahan sejenak dan para Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya bereaksi dan membantunya, dia akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Sayangnya, keterampilan rahasia roh esensinya tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh pedang terate hijau. Cahaya hijau meledak dengan ketajaman yang tak terbatas, mengiris tanaman merambat yang melingkar menjadi dua. Selanjutnya, pedang terate hijau memasuki gelabela Dao Lord Muyu. Uff! Banyak pembudidaya hampir bisa mendengar suara roh esensi Dao Lord Muyu diiris. Ekspresi Dao Lord Muyu menjadi gelap saat dia jatuh dari udara. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi kesadaran rohnya kosong, roh esensinya telah diiris menjadi ketiadaan oleh pedang terate hijau. Membunuh! Bang! 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 Baru sekarang banyak keterampilan rahasia roh esensi tiba dan menyerang pedang terate hijau, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pedang terate hijau tersebar menjadi 54 biji terate hijau tua dan kembali ke platform lotus penciptaan. Selama dia punya cukup waktu untuk memeliharanya, kekuatan biji terate hijau akan pulih ke keadaan semula. Desolate marsial, mari kita lihat berapa banyak trik yang tersisa. Tuan Dao dari Sekte Hantu Yin berkata dengan sinis. Tiba-tiba, sosok buram muncul di belakangnya seperti hantu. Segera, itu menjangkau dan meraih Dao Lord dari Yin Goh Sek. Huff! Aku sudah siap! Tuan Dao dari Sekte Hantu Yin bergoyang dan menghilang dari tempatnya berada, hanya menyisakan suaranya yang tidak menentu. Uff! Saat dia mengatakan itu, sosok Dewa Dao dari Sekte Hantu Yin terungkap dan dia membeku di tempat tanpa bergerak. Dahinya tertusuk benda ungu dan berlumuran darah. Tuan Dao dari Sekte Hantu Yin sudah mati. Dia berhasil menghindari cakar Night Spirit tapi tidak dengan ekornya. Kamu Iblis! Dao Lord Bailing berteriak. Pria berjubah hitam ini berhasil bersembunyi dari akal sehat mereka. Saya sudah mendapatkannya. Di kerumunan, Paman Zeng tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tercerahkan. Awalnya, saya tidak bisa mengerti bagaimana dua penasihat kekaisaran dari Gritsia dan Gritsang meninggal secara diam-diam. Selanjutnya, bahkan ada beberapa ki Iblis yang tersisa di luka mereka. Dia melihat Night Spirit di udara dan berkata, jawabannya adalah dia. Setelah mendengar analisis Paman Zeng, Yulan tetap diam dan menatap medan perang dengan ekspresi yang hilang, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Paman Zeng tidak bisa tidak bertanya. Saya baik-baik saja. Yulan tersenyum sedih. Saya akhirnya mengerti apa yang pernah dia katakan kepada saya. Dia mengatakan bahwa selama desolate marsial hidup, saya tidak akan pernah bisa memulihkan dinasti saya dan menggulingkan Zhou Agung. Ekspresi Yulan meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak salah. Permaisuri Zhou Agung memiliki desolate marsial yang mendukungnya dan aku tidak akan bisa menang. Saya tidak akan pernah bisa mengembalikan dinasti saya. Paman Zeng juga tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan yang ditampilkan oleh desolate marsial benar-benar membuatnya merasa putus asa. Keputus asaan karena tidak berdaya untuk melawan. Terima kasih telah menonton!